Hari-hari ku lewati Hanya sendirinya Jadi sekarang kita ada di konten Sodica S.O.D. Bangun Kat Jadi sekarang kan katanya sih kalo kita cerita Cerita horor, itu kan suka pada Nyamperin deh Ini rezeki Kan soalnya essence banyak Oh iya 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 kan Jadi sekarang kita mau nyobain Kita tuh udah pernah coba sih ini Udah pernah coba waktu Iya mau ke Semudang Semedang Gak ada Jangan Waktu itu ke Semedang tuh ada yang di pinggir jalan Enggak keliatan tapi Ada orang gila Oh orang gila ya Iya ada Ada yang di pinggir jalan Nah sekarang ini kebetulan ada Anak gunung nih Pajar Irsan ya Dan kita yakin pasti ada cerita-cerita misis Ada cerita-cerita misis di balik Karena biasanya di gunung-gunung itu Atau perjalanan menuju gunung itu ada cerita tersendiri Iya ada cerita tersendiri Kenapa ya di gunung tuh selalu ada cerita horor ya Karena mungkin memang Setiap Apa ya kayak gunung itu Kan karena gak di diemin sama manusia Dan ya tiap malem kayak gelap Terus kayak gini Jadi ya mungkin di diemin nya sama Makhluk lain kali ya Orang-orangnya kebanyakan tuh sombrang Oh Ada beberapa aturan di gunung yang emang di Puas padai Tapi kita langgar secara gak sadar Nah ini yang bahaya itu secara gak sadar cuy Jadi kalo sadar gak apa-apa Kalo sadar ya gak apa-apa it's okay Coba sebutin beberapa Aturan gunung-gun yang biasa Yang general lah Eh tapi sedikit info nih Fajar nih Dia sudah menaiki 5 puncak gunung tertinggi aja Betul Kecuali apa? Kerenci Di Indonesia Bahkan di ini pun udah ya Ciremai dan segala macemnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur Nah ini gimana aja Tadi lanjutin? Biasanya aturan-aturan apa aja sih yang biasanya kalo di alam tuh Aturan yang di gunung yang Bener-bener biasa di Waspadain ya Biasanya yang pertama Kondisi fisik Kondisi fisik itu Pasti kalah sama mental Kondisi fisik kalah sama mental? Karena kalo fisik lemah Biasanya mental juga Betul Mental kita lemah Hitut deh kobrol Ini notifikasi hape Orang geternya disini, hape disini Oh itu zaking canggihnya Terus gimana aja? Dimana mental kita lemah Otomatis fisik bakal Ikutan lemah Oh iya bener-bener Yang fisiknya lemah tapi mentalnya kuat Bisa keangkat malah ya Bisa bakal bisa keangkat Bener jadi kalo mental lu kayak motivasinya Memgebu-gebu Ayo kita bisa Berikutnya lebih ningkat lagi cuy Terus Terus biasanya Beberapa gunung yang angker nih ya Gak boleh kencing sembarangan Gak boleh buang air kecil sembarangan Air besar? Air besar asal digali Oh asal digali Oh gapapa ya kalo air besar ya Digali di tanah Gak apa-apa Kayak gunung ciremai tuh Gunung ciremai paling rawan Kita buang air kecil tuh harus dibotol Gak boleh sama sekali di tanah Even kayak dibotol terus ada yang netes seti tek Pluk ke tanah Gak boleh Boleh-boleh aja sih kayaknya Gak usah terlalu detail kali ya Mungkin secara umum aja gak boleh Tapi bener kan Ayo waktu itu ke ciremai juga Dilarang sama atasan gitu Gak boleh kencing sembarangan Jadi ayo dibotol Terus yaudah taro aja diminum Diminum? Hah? Kan survival Terus 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 kita gak boleh ngelamun Nah orang yang paling lemah Di ikutin atau dirasukin tuh ya ngelamun Gimana mau naik ya? Kalo ngelamun naik jatuh Bisa kan naik nih kita capek berapa jam Ngelamun dulu Ngelamun capek Nah itu biasanya ada yang mengikuti Atau yang mendekati Dimana ada kondisi dari 5 orang nih Ada yang satu yang paling lemah Biasanya itu di ikutin Lo bisa gak makannya Gak bisa makan jagung Gimana sih lo makan jagung Gak suka jagung Nah jadi By the way nih Tadi ngomongin tentang Mengenai kesompralan di alam ya Katanya Fajar punya cerita cuy Cerita yang mungkin Agak sedikit creepy Ketika dia naik gunung ya Jar Iya Itu di gunung mana sih? Gunung gede Gede pangerango Bogor ya? Oh di Bogor ya Bogor sih Kebetulan itu Pertama Pertama gue naik gunung Waktu pertama Ngampus Pertama kali naik gunung Waktu pertama ngampus Iya belum pernah yang namanya naik gunung Oke Pertama kalinya berarti disitu ya Pertama kalinya Terus Terus Itu dimana gue naik gunung Sama temen-temen gue di kampus Itu di gunung gede pangerango Dengan Perbekalan seadanya Iya Perbekalan seadanya Dimana Kandang badak itu Katanya paling angker di gunung gede Ada kandang badak Nama posnya Oh Nama tempatnya Bener ada badak kayaknya Terus Di kandang badak itu Kebetulan gue bersepuluh nih Bersepuluh itu dimana Lima orang beginner Termasuk gue Belum pernah naik gunung Dimana lima lagi Emang anak pencinta alam Senior ya Iya senior Atau itu Balik itu dan Terus itu Di kandang badak itu Gue pada gak kuat yang lima orang Otomatis gue Ngecam Gak kuatnya tuh gara-gara naiknya nih Gak kuat kebetulan Eh Eh Apa itu Kita jagung mat Maton jagung Maksudu tau gak ada jagung gue lah Gue sekewe Di kandang badak itu Gue masang tenda Lima orang Lima orang lagi Udah duluan Diatas pos selanjutnya Ah Dimana lima orang ini Gue tuh belum pernah ada Yang bisa masang tenda Alas ya Ditambah Pas gue nyampe Ke kandang badak itu Hujan badai Banjir Banjir Hah? Bisa banjir? Bogor atau petah hujan Bogor atau petah hujan Dari atas ke bawah sih lumpurnya Hmm Oh iya Nah dari situ mulai pertamanya ada Something Waduh Apa tuh something itu? Something ada yang mengikuti Apa? Beberapa orang menyadari Ada satu orang yang bisa lihat Kebetulan Orangnya itu buta ya? Gak maksudnya Wuh wuh Oh Punya kelebihan tersendiri lah ya Gak punya kehelam bang Iya Dimana pas kita masal Anjing Inderakan enam gitu Hahaha 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 Ini enak Angbarungnya Terus Terus Dimana kita masang tenda Gagal Fatal Tendanya hancur Eh Kenapa bisa hancur? Gak ada yang bisa masang Oh iya Terus Dari lima orang Dua orang ngejar yang lima orang di depan Hmm Lima orang yang di depan Akhirnya kekejar Turun ke bawah Ngebantuin Apadahnya Tenda udah basah Udah hancur Hmm Itu masih hujan ya kondisi Kondisi masih hujan Hmm Yang bisa masang tenda pun Udah Kedinginan Kan ada istilah kalo misalnya di gunung itu Hipo kalo kedinginan ya Hmm Hipo ketamus ya Hipo ketamus ya Hipo ketamus ya Hipo ketamus ya Hipo nah Habis itu kita Masang tenda dengan seadanya Tiga orang lagi yang di atas Ikut bantu turun Mereka udah masang tenda lagi Tapi untuk kapasitas Lima orang Oh iya Bayangin Lima orang Lima orang itu masang tenda udah jadi Kita lima orang lagi udah basah kuyuk Semua pada buka baju Ya udah buka baju Udah buka total semua Cewek ada? Nggak ada semua Ya takutnya Bayang gua bagabel Aduh ya Robby Bener-bener Apair dugil gitu Boxer doang lah Boxer doang lah Boxer doang Celana penek doang Udah basah semua Masuk satu tenda Bayangin Tenda yang kapasitasnya Lima orang Diisi sama sepuluh orang Waduh Iyaaa Ini bisa ber Tenda kapasitas enam aja Ini berenam sempit Anjir Iya itu bayangin Lima orang Terus kita masuk semua Disitu mulai kejadian Waduh Disitu mulai kejadian Itu kira-kira jam satu Sampai jam dua Kita di kandang badak Di pos kandang badak Ada dua orang Kebelet Buang air kecil Sama buang air besar Aduh Aintai itu Kali nggak enak Betes sih Ini nyambung aja kali ya Ceritanya Karena kita sadar tuh Pas udah pos bawah Di Wanti-wanti Sama Yang penjaga gunung gedenya Yang bing-bingnya di bawah Kalo misalnya ngeliat apapun Jangan dibilangin Mending pada saat di tempat Mending pada saat kita udah turun di bawah Iya 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 Pas disitu ada yang buang air besar Ada yang buang air kecil Dua orang Buang air kecil satu orang Habis buang air besar Orang yang bisa lihat Orang yang bisa lihat itu Ngeliat ada yang ngegantung Di atas pohon Waduh Apa tuh Apa nih Putih-putih berambut panjang Aduh Oke lah kalian tau ya Pasti nggak usah Bayangin aja Lu boker di bawah pohon berdua Di atasnya ada sambil Anjir Tapi lu nggak sadar Sadarnya pasti di bawah Dikasih tau orang yang bisa ngeliatnya Hmm Disitu Tapi disitu Orang yang beraknya belum nyadar ya Belum nyadar Ngeliatnya pas Orang yang bisa ngeliatnya itu Yang bisa ngeliat tuh Dia terus yang bisa ngeliat Pas-pasan pas dia cerita di bawah Lanjut dari situ kita Naik lagi ke pos selanjutnya Pos selanjutnya Nah disitu Bagian gua Pos sebelum Puncak Dimana gua udah naik Terus gua bener-bener capek Tiba-tiba duduk Pas temen gua yang bisa ngeliat Ngadep ke gua Megang kayak gini Gimana Gimana jar Bisa nggak Lanjut lagi Gua diem Dia langsung mukanya Bener-bener Pucat Tapi ngeliat ke belakang gua Waduh Makanya udah feeling berarti Belum Belum feeling Karena gua belum tau Ada apa-apa kayak gaituan Pas ngeliat Langsung pucat Langsung lari ke atas Langsung lari ke atas Beres di atas Disitu gua merasa berat Anjir Kenapa banyak hutang? Hehehe Bericilah Bericilah Berat kehidupan Berat Nah udah naik Begitu pada saat naik Disitu mulai parah lagi Ada temen gua Satu lagi Kameramen Maksudnya yang sering-sering Foto Video Disitu dia Kakinya tiba-tiba bengkak Tiba-tiba bengkak Setelah kita foto-foto di atas Badai Bener-bener kabut Awan tuh bener-bener cepet Kita turun ke bawah Nah yang kakinya bengkak itu Paling terakhir jalannya Oke Apa sih bahasanya? Cingkat Cingkat ya Pincang Pincang Dia pincang turun ke bawah Abis itu kita semua turun ke bawah Nah disitu mulai Udah beres Kita nyampe ke Bandung lagi Gak ada apa-apa kan Hmm Disitu gua ngampus lagi biasa Ngampus biasa Cuman disitu banyak yang aneh Pas ngampus Waduh Banyak yang anehnya kenapa Pada saat gua ngampus di kelas Biasanya nih ya Ngampus Temen sebangku Gua kan gak tau nih ya Di gunung kayak gimana-gimana Rambut gua tuh pendek segini kan Rambut gua pendek Waktu awal-awal kuliah semester 3 itu Pendek Gua duduk di belakang Temen gua yang cewe sebelah sama yang cowok Jarvan tau kali ya Tau tau Nah Jarvan Gua mainin rambut Di kelas mainin rambut Padahal rambut gua gak panjang Anjir Demi Allah mainin rambut Keserupan gitu kayak Maksudnya Kayaknya dia Kalo misalnya Kita maju Alurnya maju ke depan ya Kata yang bisa liat Itu ketika gua Gak fokus Ketika gua ngelamun Oh Itu dia masuk Masuk ke gua Terus gua mainin rambut Tapi gak nyadar Gak nyadar Yang nyadarnya malah gua dikasih tau sama temen gua Kenapa mainin rambut pas Dia bilang San San Pas ngeliat Mata gua hitam kayak gini Terus senyum ke dia Teriak Dia di kelas Itu lagi pada saat proses pembelajaran Iya Ada dosen disitu Ada dosen Teriak Langsung kenapa Nah disitu gua ditepak-tepak sama si Jarvan San San Langsung nyadar gini Gua nyadar Ngapain tangan gua kayak gini Diem Udah aja Habis itu gua Pulang Bukan pulang ke kosan Nah Ada biasa Temen yang nebek ngeliat cewek Hmm Waduh Ini mulai nih ceritanya Naik motor Naik motor Di rem-rem ya Temen Pernah ya Pernah ya Engga itu kulit di Youtube Temen gua yang cewek satu lagi dari jarak jauh Temennya ga begitu deket Cuman dia bisa liat katanya Hmm Nyetop temen gua yang mau naik ke motor Jangan naik Soalnya ada yang udah naik Di situ gua masih ga percaya Di situ gua masih ga percaya Ah bohong lah Kayak gini 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 Udah aja Oh lu orangnya kayak skeptis ya Kayak Ah apa sih Skeptis tuh engga Skeptis tuh pengen tau kan Skeptis tuh kayak Ah engga apa sih gitu Ignore Ignore skeptis tuh Kayak paham ga sih lu konsepnya Terus Udah aja naik Gua pulang ke kosan gitu Terus gua bilang Kayak ada yang aneh Terus temen gua ada yang sompral Beberapa Ah Jangan bohong Jangan percaya Kalo naik gunung Itu sugesti Gua juga di situ ke sompral Mungkin ada yang ngikutin gua di belakang Kata gua Gini 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 Terus temen gua juga parah Lu bilang sekarang lu JAR GAH GAH Yang sompral Yang penting mentalnya kuat Kalo disini mental yang paling ga kuat Ya kali gitu yang tadi Gua sih kuat Gua kuat Gua kuat Yang parahnya gua udah di kosan Terus di bercandain sama semua Oh ini yang ngikutin lu ya Oh ini yang ngikutin lu ya Anjir gila Sumpah parah Iya ini 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 Pulang ke rumah nih gua Pulang ke rumah Biasa lagi Besok ngampus lagi Udah biasa Nah Yang temen gua cewe yang dibonceng Itu kakinya bengkak Cewe itu Tapi dia ga naik gunung kan? Engga Dia ga naik gunung Nah Abis itu gua disuruh ke rumah dia Ke rumah uanya dia Habis ke rumah dia Ikut ke rumah Ke rumahku katanya Kata cewenya kan Ke rumahku Emang kenapa Ada yang ngikutin Anjing Gila lah Gua udah bercandain di kosan Gua udah santai-santai di rumah Dateng ke rumahnya Ternyata Emang Uanya Nenek moyangnya Dia bisa Ngeluarin Atau ngeliat Ngebuang Yang kayak gitu Gua masih ga percaya ya Gua ajakin temen-temen SMA Gua 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 mau dikeluarin Ini katanya ada Ah bohong Bercanda pada ketawa Gua bareng-bareng 10 orang Tuh temen SMA gua Sebagai bukti Bener ga sih? Gua kan udah ngepercaya Kalo misalnya ada yang Ngikutin kayak gitu Percaya ga percaya ya ga sih? Kalo lu ga ngalamin atau Ngalamin Ya betul Sama kayak gua berarti Habis itu gua dateng aja ke rumahnya Terus di Langsung ke Wanya Langsung dia nanya Habis dari gunung ya katanya Gua kaget Duh Iya dari gunung Oh itu yang dari gunung ada yang ngikutin katanya Tuh Dari belakang Temen-temen gua kan nonton di luar ya Di kaca Habis itu tuh dia keluar Nginjek-nginjek mereka Katanya Ya gua ada itu Nginjek-nginjek gimana sih? Kepalanya? Badan Badan Jadi emang Cepet terbang Temen-temen gua tuh dari 10 tuh ada yang ngerasa 3-4 orang Emang ada yang Kayak gitu Jadi dia keluar Jadi pergi Terus Ah masih ga percaya Wah masa Yah Ini Temen gua yang cewek Dibilangin kan Berarti cucunya ya Cucunya Ini kena Soalnya kenapa si ceweknya ga suka Ada cewek yang deket-deket Sama gua rambut panjang Kalo ada yang deket Dia bakal Berontak lah istilahnya Berontak Sampai pahannya bener-bener biru Juri Persib Terus Maksudnya Persib tuh kan Boboto dia yang pendukungnya Iya kan Terus Dari situ gua ada jelasin Coba jelasin Aktivitas kalian Apa aja Dia di Yang Ugal-ugalannya katanya Disana Gua sengit gua yang Boker 2 orang itu Boker 2 orang itu Sama Ada satu lagi temen gua Yang emang Buang air kecil Tapi gua ga tau dimana itu katanya Dia bilang Gua ngechatin kan Baru udah siapa aja sih Bilang ini ada yang ngikutin gua Pada bercanda anjir Hah ga mungkin Katanya gini 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 Gila Taunya disitu dibilang Oke Kalo dia mau ngobrol sama kamu Anjing masih ga percaya lah Gua kata gua Harap Ya coba Ternyata bener Coba beliin rokok Dua batang Sampurnamil Sama kopi hitam Sampurnamil Rokona Harus Sampurnamil Sampurnamil itu buat Si orangnya Ngemasukin Jadi Kayanya si orang yang bisa itu Dia punya Haji-haji Ya punya haji-haji Haji-haji Syaratnya tuh Maksudnya punya leluhur Iya Syaratnya tuh dia minta dua batang rokok Sama kopi hitam Disitu Gua pertama yang baru denger Bener-bener Ga tau Yang namanya Anjir Bener-bener Wah Lu ga mau Ga bisa ngomong apa-apa lah Pokoknya Cewek Nangis sama ketawa Tapi campur Mananya ngedenger atau gimana maksudnya Ngedenger Gua Tetap Tetapan sama si orangnya Sampai dibilang Si ceweknya Ga sama Kayak lu nih Dimasukin si cewek Mediator Mediator Diliatin Pertama dia nunduk Terus matanya putih Si orang ini misal Dharmon ya Dimasukin Cepet mau mananya Dimasukin Matanya bener-bener putih Terus dia tiba-tiba ketawa Ketawanya bener-bener Anjir Melanking banget Terus tiba-tiba dia nangis Biasanya gua nonton-nonton di TV Ini depan mata bayangin sama lu Anjing Terus dia mau ngobrol Kenapa gua bintanya Kenapa emang ngikutin Saya bener Kata gue Ya katanya Soalnya kalian Melanggar aturan-aturan disini Apa aja yang melanggar Kencing sembarangan Ribut ga jelas Ketawa-ketawa Itu dia ngejelasinnya pake bahasa Sunda atau Indonesia? Pake bahasa Indonesia Kebetulan Gua tuh tau Di deskripsiin dia Baik dan jelas Ya kita masih Ya kamu udah kebuka Gue kebuka Jauh Jauh Di pohon Di jalan Lu udah panjar Gunung gedung ya Eh gunung gedung Jauh dibuangnya di jalan BKR Oh dibuangnya di Bandung Di Bandung Eh dimaksudnya Pembunuhan dia Engga dia pembunuhan Dia nyeritain semuanya Kenapa dia meninggal Bayangin lu ngomong sambil Ketawa Sambil nangis Cewe Bisa di deskripsiin ga Kayak nangis Ketawa tuh gimana Gini aja Nenek-nenek ini lu tau kan suaranya kayak gimana Tiba-tiba Suaranya jadi kayak muda Oh yang jadi mediasnya nenek-neneknya Iya Jadi kayak muda Masih masukin muda Berarti masih ini ya Masih rapet 17 tahun Masih rapet pemikirannya Dari 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 pemikirannya dong Ayo pemikirnya Kenapa mana ini Kan orang-orang muda tuh Belum ini kan Iya 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 Udah lanjut aja dah Udah cuma gue Disitu paling parah sih Terus gue ngobrol sama si orangnya Emang siapa namanya Nama saya Murni Siapa namanya Dimana Lu siap ceritain diri Pasti guduk-guduk merinding Anjir asli Engga gue ngebayangin Dia nangis Sambil ketawa Iya anjir Itu yang bikin serem sih Nangis sambil ketawa Terus Sambil lehernya gini-gini Sambil Sambil ngeliatin Mata lu bener-bener Warna putih Dibayangin Tapi mana disitu Ketakutan gak Atau Coba biasa aja Ketakutan cuman Masa dia girang Ini pingin Si itu tuh keluar Tapi dia gak mau Pingin dianterin lagi ke Gunung Gede Ya Allah Bayangin Dan akhirnya lo ke Gunung Gede Engga akhirnya dibuang paksa Aduh dibuang paksa Namanya Murni Umurnya 17 tahun Terus udah Dia langsung keluar dari si nenek itu Keluar Langsung balik lagi ke mediatornya Ke wujud aslinya Tadi ya Katanya ini susah Dia sering kabur-kaburan Jadi Kadang nempel Kadang dia cuman ngikutin doang Jadi kemungkinan sekarang Udah ya Udah ditutup ya Udah ditutup Terus? Udah gak Disitu Itu Sebenernya susah buat Buat dikeluarin Sampai nyuruh dia bilang Dibuka aja mata batinnya Mau gak katanya Oh mana? Bayangin Lu buka mata batin ngeliatnya gak cuman satu Anjir ada Anjir dimana-mana Bener-bener pure murni Itu bener Miurni Murni Iya weh contoh Terus Dia masuk lagi Dipanggil lagi Dipanggil lagi masuk Gue ngobrol Emang meninggalnya kenapa? Jadi dia meninggalnya itu Dia udah suami istri Bayangin 17 tahun Dia udah Udah nikah 17 tahun Terus dia ngandung Si suaminya gak mau tanggung jawab Hmm Bukan suami Kayaknya dia belum nikah Iya belum nikah kayaknya Nikah di luar Eh Nikah di luar hamil ya Nikah di luar hamil ya Nikah di luar hamil ya Nikah di luar nikah Nah terus Dia tuh primadona kampung sana Katanya Kembang desa Kembang desa Kembang desa Akhirnya apa? Dia frustasi Ditinggal cowoknya Dia Pergi ke gunung gede Dimana Pada saat Post Gua yang ditanya sama temen gua Pas dia liat ke belakang Nah disitu dia mulai ada Berinding Aduh Disitu Yang temen gua ngeliat tuh Emang bener ternyata Ternyata diceritain sama dia Pas Pas kondisi fisik Kondisi fisik dan mental gua lagi lemah Disitu dia masuk Di ikutin Wah ini bener-bener bahaya Kita tuh gak boleh bener-bener lemah cuy Kayaknya Saya kalo lo ngasih sedikit Pikiran sih yang paling penting Pikiran lu jangan sampai kosong Dimana kosong tuh Santapan paling empuk buat Pikiran lu Hih Hih Gimana bisa Gimana Gimana Pak Raffi Pak Raffi Nggak tapi Orang waktu Di gunung gede ini Orang yang bisa ngeliat ini Dia bisa Mendeskripsikan muka si Mbak Murni ini nggak Kalo dia ngeliatnya nggak mudah Tapi dia ngeliatnya wujud pada saat Rusak Makanya serem Kalo dia bunuh dirinya gimana Bunuh dirinya dia gantung diri Di pohon yang gua berhenti Oh pantasnya ngegantung itu ya Ya dia ngegantung Anjing merindingan Allah Hirobi 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 Klarifikasi Abis itu selain itu Disitu yang paling serem Mudah Terus katanya Dia Pingin Dianterin Tetep disitu Gua debat sama dia Tapi gua Bener-bener takut Anjir merinding Debat sama mahluk gue Lu bayangin Anjir ya Dia sambil ketawa Kenapa sih Gua ditanyakan Kenapa sih Ngikutin Kenapa nggak ke Yang lain aja gitu Soalnya saya suka sama kamu Hirobi Oh Gila Gila Gara-gara apa deh Iya tipenya dia berarti Si tipenya Murni Anjir 17 tahun Penasaran kan Emang Pergi lagi dia dari si mediatornya Si mediatornya yang ngomongnya lagi Wah ini bener-bener cantik katanya Kalau misalnya kamu ingin lihat Kamu pasti suka katanya Kenapa nggak apa-apa Kata si Fajar Anjir kata si mediatornya Maksud si Fajar Maksud si Fajar Ini Fajar mah Iya siapa kan Bener kan Udah Apa sih Hoi 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 Udah namanya Murni 17 tahun Wah kebang desa katanya Dibuka mata batinnya Disitu gua bener-bener dihasut Buat buka mata batinnya Gua nanya Emang kalau dibuka mata batin bisa ditutup lagi nggak Nggak bisa Paling separuhnya Jadi Kadang lu bisa lihat kadang nggak Nggak mau Kayak untung siya Kamarin nggak ada setengah Untung mana setengah mau Mana setengah Berarti ada lah Seperempat Enggak 0,1 doang Kan setengah Satu dari setengah 2 gram lah udah Terus yang Yang seremnya juga sih Ketika kita misalnya Ngebahas kayak gini Emang disekitar kita Pasti ada ngeliat Hei 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 Kita tau tapi nggak usah disebutin Bener Disitu kan Waktu ngeluarin pun Di luar tuh ada Di pohon Di pohon Di temen-temen belakang gua tuh ada Makanya Setelah gua tau kalo misalnya Kayak Miska Kayak Kayak gitu-gitu Jangan disebutin namanya Kayaknya kalo ngeliatin namanya Ya itu ngapain Murni Murni Kalo Miska kan enggak Kalo misalnya lu nyebutin Nama aslinya kan ngeliatin coy Nyemperin Nama aslinya maksudnya Ininya Kepanjangannya Oh Kayak ini misalkan Mika tau sih Mika tau sih Mika tau sih Mika tau sih Iya yang mana yang mana Terus Disitu pada akhirnya Dikeluarin aja Dikeluarin Dikeluarin Nah yang lanjut ya Pas yang di Mediator itu Dia punya sesuatu kan Nah Dia tuh maksa buat Si yang ngikutin gua tuh Si Murni Biar keluar Ibaratnya mereka berantem di alam yang lain Oji Mediator Mediator sama si Murni nih Itu sampai Temen gua ada Sepupu dia Ngorbanin punggungnya Ngorbanin punggungnya kenapa Soalnya dia keras gak mau tetep ngikutin gua Sampai berantem terus Dia minta punggung Terus dicakar gini Sampai merah Biar apa Tau gua juga Udah beres Tiba-tiba Si Murni nya Pengen ngomong sama gua terakhir katanya Disitu Beda banget Yang tadi kata gua serem kan Ketawa sambil nangis ya Yang terakhir ini Dia pure nangis Tapi nangisnya bener-bener Nyesel gitu Bener-bener Nangis perpisahan Kayak gitu Anjir ih Sumpah Anjir serem perpisahan Terus minta Kenapa asik Gini maksudnya Gini 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 Abis salaman itu gua bener-bener Baru ngerasain yang namanya Tangan kiri dingin Tangan kanan panas Tangan si mediatornya Terus Selamat tinggal katanya Gini Ya semoga Baik-baik saja Kata gua tuh Meskipun gak di antre gunung gede Meskipun di Daerah sini pun Gapapa ya Disitu langsung dia ketawa lagi Habis ketawa Langsung mediatornya Nge Apa sih Ngegendong dia Langsung jalan keluar Jalan keluar Gua ikutin kan sama temen gua Bayangin mediatornya Nyeker Nenek 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 Kan neneknya itu Neneknya si pacar Terus ketiap pohon Ini mau gak dipohon ini Gak mau katanya Soalnya udah ada penunggunya Ada di satu rumah Rumah besar Itu ada pohon mangga Kalau gak salah Pohon mangga Ini disini Dia udah diterbangin gini Tau gua juga diterbangin kayak gini Dikepohonin Pas gua mau pergi lagi Dia ngikutin lagi Aduh 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 Ditutup juga Selang berapa bulan Dua bulan Tiga bulan Habis gitu gua ngasih itu Gua gak akan pernah mau lewat sini lah Selama setahun juga Gila Bangin aja Gua di arah kampus lewat situ Gua mending muter jauh selama setahun Tapi mana bener setahun tuh gak lewat sana Bener gua setahun gak lewat sana Takut coy Takut di ikutin lagi Di ikutin lagi Beneran Ufff Udah aja dikasih air Suruh mandi baca al-fatihah dan lain-lain Udah tapi Selama dua hari Udah aja kayak gitu Clear Gak ada apa-apa lagi Clear Insyaallah Ya Allah Ya Allah Ini baru satu gunung Baru satu gunung ya Tapi mana itu Pertama dan terakhir ya Gak Waduh Yang kedua di Semeru Ufff Semeru mah di Jawa Tingger ya Di Semeru tapi Bukan gua yang digangguin Temen-temen gua yang digangguin Sampai mimisan Udah gila Soalnya ada Ada temen di Semeru Di Semeru tuh ada temen gua Yang bener-bener pencintalan Tapi sompralnya edan banget Udah Mending kita Selesai kedua aja nanti Part 2 Part 2 aja ini Part 2 aja kalo like-nya banyak ya Tolong Part 2 kita bakal nyeritain Di Semeru ya Di Gunung Semeru Ini lebih serem gak menurut Mali Lebih serem Parah setiap pos ini Ooooooh Satu jita views kalo ga satu jita views Udah lu muluk-muluk Baikin aja lu yang katanya orang indah di Ranu Kumbolo Sampai Ororombo Anjir mengerikan Sampai itu mah Sampai itu kita bener-bener di looping 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 Apa looping Ibaratnya lu nyampe jalan sampe sana Lu ngelewatin jalan itu dua kali Tanpa lu sana Oh iya iya Jadi muter-muter terus ya Oke Udah-udah jangan dilanjutin Udah Oke kalo gitu nanti tunggu part 2 nya ya Part 2 nya mau sekarang juga Jangan di getrok-getrok pak Iya Kita tunggu nanti part 2 nya Tentang cerita Kita fajar di Gunung Semeru Iya Bisa juga nih Apa? Kita sedikap langsung ke BKR Wah bener Jajar Jajar Subtan tout Subtan Subtan